Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adverb atau kata keterangan Next, sebelum kita masuk ke pembahasan Kami disini akan menjelaskan apa sih adverb itu Oke, adverb merupakan biasanya adverb itu disandingkan oleh kata benda Baik kata kerja dan kata sifat Dan biasanya juga adverb kita menggunakannya untuk memperjelas kata di depannya Atau memperjelas adverb itu sendiri Oke, next Disini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis adverb Ada berapa sih adverb itu? Oke, adverb ada lima Yang pertama And one, adverb of time And two, ada adverb of manner And three, adverb of place And four, adverb on frequency And five, adverb of purpose Oke, di video selanjutnya Waktu terjadinya Yaitu suatu kegiatan atau peristiwa Biasanya, adverb ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari when Yang artinya kapan Oke, kami disini memberikan beberapa sampel Yaitu Sample sentence of adverb time Yang pertama ada If you've been cute busy today Dimana yang artinya itu Aku sudah cukup sibuk hari ini Dia menceritakan tentang waktu Itulah yang dinamakan dengan adverb of time Oke, ada sampel yang kedua I woke up this morning Yang artinya Aku bangun pagi ini Dan ada sentence Sample sentence yang ketiga Ada day had breakfast at 6am Yang artinya Mereka sarapan jam 6 pagi Oke Sampai sini kita bisa mengerti Bahwa adverb of time itu Merupakan dia penggunaannya hanya untuk meletakkan waktu And then Kita masuk ke pembahasan yang kedua Ada adverb of manner Apa sih adverb of manner itu? Baik Adverb of manner ialah kata keterangan Yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi Atau dilakukannya peristiwa tersebut Biasanya Adverb ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari how Atau bagaimana Biasanya Adverb of manner berakhiran Ada kata L Atau Y Yang biasa dalam bahasa Indonesia Ada L atau Y nya Oke Disini kami menampilkan Beberapa sampel sentence Dari of adverb of manner Yang pertama ada Tasha sings the song Beauty Yang artinya Tasha menyanyikan lagu-lagu itu dengan indah Maksudnya itu dari contoh ini Bahwa adverb of manner itu Merupakan kata keterangan Yang menunjukkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa Oke Ada contoh yang kedua Nendra sings the song terribly Yang artinya Nendra menyanyikan lagu-lagu itu dengan sangat lembut Baik Kami memberikan contoh yang ketiga ada Loudly Selena sings Yang artinya Sangat keras Sangat keras Selena bernyanyi Oke Dari beberapa sampel sentence Of adverb of manner ini Kita dapat mengerti Bahwa arti adverb of manner ini Yang berfungsi Dia biasanya digunakan Untuk kata keterangan Yang mengandung tentang peristiwa Atau kejadian tersebut Oke Next Kita akan membahas tentang adverb Yang ketiga Yaitu adverb of flesh Apa sih adverb of flesh itu? Baik Disini kami akan menjelaskan Apa adverb of flesh tersebut Adverb of flesh ialah Adverb yang menyatakan Tempat terjadinya Ingat Adverb of flesh merupakan Yang menyatakan tempat terjadinya Suatu kegiatan Atau peristiwa Adverb ini Biasanya kita gunakan Untuk menjawab pertanyaan dari where Yang artinya di mana Oke Disini kami juga memberikan Sample sentence of adverb flesh Oke Yang pertama ada I'm going back to school Yang artinya Aku akan kembali ke sekolah Ke sekolahnya itulah Yang termasuk dengan adverb of flesh Dimana Itu dia menunjukkan dari tempat Atau Tempat atau peristiwa tersebut Contoh yang kedua ada They built a house near be Yang artinya Mereka membangun rumah di dekatnya Oke Contoh selanjutnya She took the child outside Yang artinya Dia membawa anak itu keluar Oke Next Kita masuk ke pembahasan yang ketiga Ada adverb of frequency Apa sih adverb of frequency itu? Oke Adverb of frequency Ialah sebuah kata keterangan Yang menerangkan frekuensi Atau intensitas dari sebuah kegiatan Yang dilakukan atau yang sedang terjadi Jawaban dari pertanyaan yang ditentukan Dengan menggunakan kata keterangan ini Biasanya akan berbentuk angka Dan biasanya juga berbentuk seperti Usually, sometimes, after, dan lain-lain Oke Mengenai ini akan kita bahas di selanjutnya Oke Jangan kemana-mana Oke Sebelum kita masuk ke Example sentence of adverb frequency Ada catatan penting yang harus kita sama-sama ketahui Yaitu Di dalam adverb frequency Harus ada keterangan yang berbunyi Seperti Always Usually Normally Often Sometimes Accasionally Really Hardly Ever And Never Oke Oke Dari catatan penting tadi Dapat kita ketahui Bahwa sample sentence of adverb frequency Yang pertama ada Day after come to my house Yang artinya Mereka sering datang ke rumahku Yang dimaksud dengan adverb frequency Adalah seringnya Berarti berulang-ulang kali mereka datang ke rumahku Itulah yang menyebutkan nge-adverb frequency Baik Contoh yang kedua ada I always wake up at 5 a.m Yang artinya Saya selalu bangun pagi jam 5 Oke Contoh yang terakhir ada Sometimes my father pick up from school Yang artinya Terkadang Ayahku menjemputku di sekolah Oke Itulah beberapa contoh Dari adverb of frequency Oke Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya Kami harap teman-teman semua Masih sangat semangat Untuk mencari ilmu Yang mungkin secuil ini Tapi mungkin juga Bermanfaat bagi kita semua Oke Kita masuk ke pembahasan yang keempat Ada adverb of purpose Adverb of purpose Atau yang disebut juga dengan adverb purpose Ialah kelompok adverb yang menjelaskan tujuan Atau sebab akibat dari sesuatu Oke Disini kami juga memberikan beberapa sampel sentence Of adverb purpose Yang pertama ada The fact that he finished it earlier Can he still get a place Yang mana artinya itu Fakta Bahwa dia selesai lebih awal Apakah dia masih bisa mendapatkan tempat Oke Kita lanjut ke sampel yang kedua She feel She must be perfect In order to suck it Yang artinya Dia merasa Dia harus sempurna untuk sukses And then Kita lanjut ke sampel ketiga Yang itu ada If you've been familiar with the gaming industry Since my elementary school years until now Next I believe I am Finelivate for this gaming job Oke Ia memiliki arti Saya sudah akrab dengan industri game Sejak tahun sekolah dasar Sampai sekarang Karena itu Saya yakin Saya memenuhi syarat Untuk pekerjaan game ini Oke Dari sampel-sampel di atas Kita dapat menyimpulkan bahwa Kalimat-kalimat ini Mengandung sebab dan akibat Oke Itulah yang disebut dengan Adverb purpose Baik Di sini kami juga mendapatkan tugas Berupa Teks tentang education Baik Ayo Let's go Kita bahas bareng-bareng Ap Pasti adverb itu Dan bagaimana cara Peletakannya Setelah berikut ini Di education Oke Di sini bisa kita lihat Sama-sama Ada beberapa paragraf Tentang education Yang mana kita membahasnya Satu-satu Apa saja Adverb-adverb Yang ada di dalam paragraf tersebut Oke Di dalam pembahasan Yang paragraf pertama Ada In the life of everyone Itu merupakan Adverb of manner Dan selanjutnya Apabila dia menggunakan waktu Berarti dia adverb of time Dan begitu pun seterusnya Oke Kita lanjut ke paragraf yang kedua Ada itu yang kami garisin Ada To improve his or her status of mean Maksudnya itu apa? Oke Maksudnya itu merupakan Dia menjelaskan tentang purpose Dia menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa Berarti dia termasuk adverb of purpose Oke Selanjutnya Kita akan membahas di paragraf selanjutnya Bisa kita lihat juga bareng-bareng Di sini ada beberapa Beberapa kata Atau beberapa teks yang saya garisin Ada We grow and develop more in the life Education never only mess to arians And Whether something is good or bad for us And Other person related to us Oke Selanjutnya Ada Because education makes us right thinker And a safety for human beings after food And other social and fundamental right of everyone And Oke Di sini bisa kita jelaskan Ada di situ Di paragraf pertama Ada Because education makes us right thinker Itu merupakan adverb of purpose Why? Because Dia menerangkan di situ Sebab dan akibat peristiwa tersebut Jadi kita bisa mengkategorikannya Bahwa teks tersebut berupa adverb of purpose Oke Yang lainnya ada Whether something is good for your best use And Itu juga termasuk adverb Yang mana kita bisa lihat juga bareng-bareng Menurut pelajaran kita tadi Bahwa adverb merupakan Kata keterangan Untuk membantu di kalimat Yang ada di depannya Oke Mungkin hanya ini Hasil video kami Yaitu tentang adverb Atau kata keterangan Yang mana kita bisa mengambil Secuil ilmu ini Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita bisa mengamalkannya Dan Kami selaku pembuat video ini Dimana Yang ditugaskan oleh Mem Khairani Tentang adverb Atau kata keterangan Memohon maaf Apabila ada kekeliruan Atau kesalahan Dalam menjelaskan Sesungguhnya kita sama-sama belajar Oh iya guys Jangan lupa nih Ada satu lagi Mari Like Comment Share And subscribe Akun youtube channelnya Mem Khairani Atas nama Ria Dacors Don't forget ya guys Jangan lupa di subscribe Oke See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh